Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Nadatul Ulama atau PP Ibnu menegaskan komitmennya untuk menjaga kedamaian pasca pemilihan kepala daerah 2024. Hal tersebut disampaikan saat menggelar deklarasi yang digelar di Gedung Sekretariat PCNU Kabupaten Lebak. Dalam deklarasi tersebut, PP Ibnu menyerukan pentingnya menjaga persaudaraan dan kesatuan meski terdapat perbedaan pilihan politik. Deklarasi ini menjadi bagian dari upaya PP Ibnu untuk menginspirasi generasi muda agar lebih bijak dalam berpolitik. Dengan semangat perdamaian, PP Ibnu berharap pasca pilkada serentak 2024 di Banten berlangsung dengan kondusif tanpa adanya konflik antar pendukung calon. Ketua Pimpinan Pusat Ibnu sekaligus pembina cabang Ibnu Kabupaten Lebak, Muhammad Abudin menekankan bahwa pilkada bukanlah ajang untuk bertarung, melainkan momentum untuk menunjukkan cinta perdamaian. Setelah selesai pembina, kita sebutnya beberapa anak-anak, teman-teman, teman-teman, rekan-rekan ditemukan di BPNU, banyak yang merasa senang, merasa bahagia, yang mana hari ini teman-teman, rekan-rekan bisa kembali lagi mengisi ruang-ruang apa yang disampaikan oleh penderitaan. Khususnya kita sebagai generasi pelajaran harga telur lama bisa kembali lagi menyampaikan aspirasi-aspirasi di seluruh semua pelajar-pelajar di Kabupaten Lebak, dari mulai SMP, SMA, sampai keguruan tinggi. Dalam kegiatan deklarasi ini mendapat dukungan dari berbagai elemen masyarakat di Kabupaten Lebak, yang turut mengapresiasi langkah PP Ibnu dalam menjaga stabilitas sosial dan mempromosikan nilai-nilai toleransi. Nano Soekarna, jurnalis Banten TV dari Lebak, memberitakan.